Aku menuliskan komitmenku dua tahun ke depan aku ingin menjadi guru di pedalaman. Aku membuka sosial media. Aku lihat di media sosial Facebookku ada pengumuman mengenai Yayasan Tangan Pengharapan yang membuka rekrutmen untuk guru pedalaman. Dan aku lulus. Aku diminta untuk berangkat ke Jakarta. Aku langsung berangkat dan disitulah pertama kali aku bergabung ke Yayasan Tangan Pengharapan. Nah, disanapun aku bukan langsung diterjunkan ke pedalaman. Aku harus mengikuti training selama empat minggu. Akhirnya aku ditempatkan di salah satu feeding and mentoring center Yayasan Tangan Pengharapan di Kaimana, yaitu di Desa Hia. Daerah yang baru, Yayasan Tangan Pengharapan masuk ke sana. Hai, jangan pengharapan kami anak-anak kampung. Hari keberangkatan ke kampung pun tiba. Oke, welcome ke kampung. Iya. Pertama kali juga aku merasakan yang namanya naik perahu. Perahu yang terbuat dari kayu yang dilapisi oleh fiber. Ini perahu kecil yang hanya bisa muat beberapa orang dan beberapa barang-barang dengan bermodalkan mesin tempel. Wah, saat itu aku merasa, oke, new adventure. Aku akhirnya memulai perjalananku. Seperti yang kita sudah bisa duga, pastinya akan ada ombak. Dan dugaanku benar. Ombak di sana sangat tinggi, ditambah hujan. Tapi karena aku ini jiwa petualang, jadi aku merasa, wah, enak nih. Akhirnya perjalanan ke sana pun, walau dengan ombak aku tetap senang. Sampai nggak sadar kalau nggak bisa berenang. Sampai di kampung pun, akhirnya semua badan basah. Nggak ada yang kering, semuanya basah. Menjadi guru di pelosok Kaimana itu, nggak semudah yang kubayangkan. Ternyata saat aku mempunyai komitmen untuk tetap berada di jasa Hiya, aku harus melewati beberapa tantangan, khususnya di bagian anak-anaknya. Saat mengajar mereka pun, aku harus banyak-banyak bersabar. Karena mereka tidak tahu sama sekali apapun. Mulai dari huruf, bahkan memegang pensil pun, mereka harus kami ajarkan. Dengan pelan kami pegang tangan mereka, kami ajarkan cara memegang pensil bagaimana. Bahkan kami bernyanyi bersama hanya untuk memegang pensil. Karena aku banyak memetik nilai-nilai yang ku dapatkan dari anak-anak Papua. Ternyata, anak-anak di Papua itu, mereka nggak bodoh. Mereka itu sangat pintar. Hanya saja, mulai dari mereka lahir, nggak ada guru yang mau mengajar mereka. Sekali saja begini dia, Bel. Satu. Ternyata. Ini adalah satu. Terus cari yang kedua. Mana yang kedua? Sepuluh. Jika petani padi mulai menuai hasil di bulan yang keempat, maka aku sebagai seorang guru pedalaman mulai melihat hasil di anak-anakku itu di bulan delapan. Nah, salah satu anakku yang kulihat hasilnya adalah Joni Wariustana. Dia itu adalah seorang anak berumur tujuh tahun. Dan dia yang ku ceritakan yang sering tidak memakai baju, bahkan celana robek-robek, dia sudah berubah menjadi anak yang berpakaian rapi. Dia sudah mulai mau belajar, walaupun dulu dia harus dipaksa untuk belajar. Tapi dia juga adalah orang yang menginisiasi kawannya untuk membentangkan tikar waktu kami mau belajar. Itu yang menjadi hal yang sangat memuaskan bagiku. Walaupun aku hanya sebagai guru pedalaman di Kekmana, aku merasa kalau Tuhan itu bekerja bagi Indonesia. Aku, Jonathan, yang dari Medan harus terlempar ke Papua melalui yayasan tangan pengharapan. Akhirnya, aku bekerja di sana, dan aku memiliki visi di sana, dan aku yakin Tuhan juga berencana di sana untuk membuat Indonesia bagian timur juga sama pendidikannya di Indonesia bagian barat. Aku memiliki visi bagi anak-anak Indonesia. Aku memiliki visi bagi anak-anak timur Indonesia. Mari kita berkontribusi membangun negeri bersama Tangan Pengharapan.